Aku selesai yang cuma di-shake doang. Oke, tiada masalah. Oke. Now, in part of the practice, we are going to practice tongue twister for difficult level. Just now, Davir sudah coba. Sekarang Miss beri kesempatan for Faza. Oke, Faza? Please try. Siri-seri swiftly should 7-series shift. Please. The 7-series shift is very short. Very short. This shift shouldn't sleep in a shack. Shift shouldn't sleep in a shack. Oke, yang bawah enggak pakai shouldn't lagi. Oke? Oke, guys. Nah, di situ letak apa namanya, twister-nya ya. Jadi, kadang-kadang kita karena sudah keenakan sebut di atas itu ada shouldn't, di bawah pasti shouldn't lagi. Jadi, otomatis kita otak kita merekam gitu ya. Sudut terpadahal nah, itu namanya twister. Oke, yang tadi ya? yang ini juga suka kakak jebak. Yang ini yang atas tuh shak. Yang bawah shak. Beda ya? Iya. Kakak jebak di situ. Ya, enggak apa-apa. That's why it called tongue twister. Maka dari itu ini namanya tongue twister. Jadi kalau... Karena penyebutannya itu mirip-mirip ya. Hampir sama. Maka dari itu kita benar-benar. Oke, very good Faza and Davier. Oke, who's next? Yang mau mencoba yang baru nih? Seven silly sheep. Kamu mau coba? Silly, silly, south. So, these sheep, children, sleep. How about it? In a shack. Ya. Jed, mau coba, Jed? Yang mana dulu, Jed? Terserah, Jed. Yang atas juga boleh, Jed. Aku mau coba, Miss. Oke, Davier. Which one do you want to try? Di number one or number two? Aku penasaran, Miss. Oh, aku mau coba yang bawah. Yaudah, boleh. Coba lagi, Davier. Oke, silahkan, please, Davier. Silly, silly, sleep, free, shoot. Seven silly sheep. The seven silly sheep, silly, silly, should. Silly, silly, short. These sheep shouldn't sleep in a shack. Sheep, should, sleep in a shack. Yes. Very good. Cuma nanti, Davier harus hati-hati ya, yang ini menyebutkannya shouldn't. Shouldn't. Oke? Shouldn't. Thank you. Good job. Jordan? Or Jed? Tadi Faza sama Davier udah. Sekarang Jordan sama Jed. yang nomor 2, Miss. Oke, please, Jed. Nomor 1 aja deh. Oke lah, no problem. What I want is a proper cup of coffee. Yeah. Yeah, please. I may be of my dog. I want a proper cup of coffee. Met in a proper coffee pot. I may be of my dog. but I want a cup of coffee from a proper coffee pot. In co- time coffee pot and iron coffee pots, they are not used to me if I can have a proper cup of coffee in proper coffee. topper topper coffee pot. All I have a cup of tea. Yeah, I'll have a cup of tea. Yang ini tetap baca ya, Jir. Halo, Ya, Jordan. Sudah dengar? Very good. Sudah dengar? Oke. Jordan, kamu mau coba yang mana? Number 1 or number 2, Jordan? Number 1, Miss. All right, please. Ya, Jordan, silahkan. All I want is a proper cup of coffee made in a proper proper coffee pot. I may be of my dot, but I want a cup of coffee from a proper coffee pot. tin coffee pot and iron coffee pot, they are no use to me if I can have a proper cup of coffee. In a proper chopper coffee pot, I'll have a cup of tea. Yes, very good. Okay, now look at your picture again. Nah, ini ada picture lagi ya. Okay. Terkait dengan gambar ini ya. Okay. I want you to write, I want you to answer the question on the chat box. Saya akan berikan pertanyaan. Pertanyaannya seputaran dari gambar ini. Ya, now I'm giving you a practice of how to describe picture. Ya, sekarang kita describing picture. Silahkan masing-masing look at the chat box. I send the question to everyone. Saya kirim pertanyaannya untuk kesemuanya, to everyone. Ya, question as on the picture. Pertanyaan berdasarkan gambar. Number one. What is the fisherman doing? Bisa kayak gini enggak, Miss? Oke. Jawab lengkapnya? Oke ya, jawab lengkapnya? Harus jawab lengkap, Miss. Ini, the fisherman is, ngapain? Nah, itu dia. Ya. Tadi kan pertanyaannya, pertanyaannya Miss ketik seperti ini ya. What is the fisherman? Aduh kok lari ke sini. What is the fisherman doing? Nah, jadi nanti Jordan dan teman-teman silahkan jawabnya seperti ini. Ya, jadi kata the fisherman ini diletakkan di depan, kemudian ditambah is. Nah, begitu. Ya, very good, Jade. Jade sudah melakukannya. Oke, very good. Can you see any fish on the picture? Nah, can you see? Can. Kata depannya adalah can. Kalau yes, berarti yes apa? Nah, silahkan ketik. Itu yang nomor satu udah jawab, Miss. Oke, very good. Nomor dua gimana, Miss? Jawab lengkapnya. Jawab lengkapnya. Kalau can you see the fish on the picture? Can you see? Can. Nah, kalau iya berarti yes apa? Yes. I. Yes, I can. Gitu. Ya. Oke, Jade. Kalau nomor dua itu jawabannya hanya yes I can atau no I cannot. Gitu. Ya. Itu nomor dua. Oke. 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 Nah, itu nomor tiga. What is the doing in the picture? Oke, very good, Faza. Oke, saya hanya berikan tiga pertanyaan saja. Oke, I just give you three. Gimana, Miss? Itunya. Nomor tiga. Jawab lengkap yang mana? Nomor tiga. Nomor tiga. Seperti yang tadi. Seperti yang nomor one juga, contohnya. Seperti ini. Coba dan perhatikan yang depan. Yang nomor tiga. What is the fisherman doing? Nah, the fisherman-nya diletakkan ke depan. Nomor tiga jawabannya gimana, Miss? Yes. What is the girl doing in the picture? The girl. Nomor tiga. The girl is ngapain ini the girl? Nah, Menteri, kalian langsung jawab saja. The girl is ngapain dia? Miss. Miss. Yang jawab nomor dua itu yes apa, Miss? Yes apa? Pertanyaan di depannya pakai apa? Kita coba, Davir, baca. See, Miss. Can you? No, no, no. Can you apa? Can you see. Ya, jadi di depannya? I can. Can ya? Yes, I can. Di depannya kata can ya? Jadi yes apa? Yes, I can. Kalau memang melihat ya ada ikan. Tetapi kalau tidak berarti no, I can. 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 Ya? Miss, picture ini gimana ya, Miss? Picture? Oke, coba siapa yang boleh bantu Miss spelling picture, biar Jordan bisa ketik. Ayo. Coba Faza bantuin Miss. P-I-C-T-U-R-I Ya, picture. Oke. Sudah? Jordan bisa? Yes. Oke, very good. Oke, very good. Sudah semua jawab? Done. Ya, oke. Faza ya, sudah ya? Yes. Coba sekarang Faza, Miss minta tolong jawab pertanyaannya. Ketiga-tiganya sekaligus, silakan. What is the fisherman doing? Number one. The fisherman is fishing. Number two. Can you see any fish on the picture? Yes, I can see fish on the picture. What is the girl doing in the picture? The girl is taking a picture. Oke, very good. Oke, very good. Sekarang Miss-Missa Faza ulangi kembali, gunakan awal-awalnya gunakan kata-kata ini. Untuk mengawali describing picture-nya, Faza sebutkan ini. In the picture, I see the fisherman is fishing. Kemudian number two. I can see fish on the picture. Kemudian number three-nya. The girl is taking a picture. Jadi, pertanyaan tidak usah Faza bacakan. Langsung jawabannya saja. Dimulai dengan ini. Oke, coba Faza. Gimana, gimana? Oke, tadi kan Faza membacakan pertanyaannya, kemudian jawabannya kan. Nah, sekarang Miss minta Faza untuk membacakan jawabannya saja. Tetapi diawali dengan kalimat ini dulu. Sebelum Faza menjawab pertanyaan apa? Sebelum Faza membacakan jawabannya, Faza sebutkan ini dulu. In the picture, I see the fisherman is fishing. Nah, kemudian jawaban yang kedua. I can see the fish on the picture. Lalu yang ketiga, Faza. The girl is taking picture. Gitu kan? Nah, itu saja. Coba, Faza. In the picture, I see the fisherman is fishing. Yes, I can see the fish on the picture. Gitu saja. Oh. Hmm. Yes, I can see fish on the picture. Gitu, Miss. Hmm, number three-nya? The girl. The girl is taking a picture. Iya, begitu. Very good. Oke. Coba, Davier. Mana, Miss? Jawaban kamu dibacakan, tetapi diawali dengan kalimat yang ada di layar saya. In the picture, I see the fisherman is fishing. Number two, ya, Miss? Iya. Number two-nya gimana, Miss? Jawaban kamu apa tadi? Coba, baca aja jawaban kamu. Number two. Number two. Yes, I can. Ya, yes, I can see fish. Number three. Take a picture, Miss. Ya, the girl is taking picture. Oke, very good. Sekarang, Jordan. Number one. In the picture, I see the fisherman is fishing a fish. Number two. Apa tadi, Miss? Gimana? Can you see any fish on the picture? Yes, I can. Oke, number three. The girl is take a picture. Oke, very good. Thank you. And Jet, please. Jet, now it's your turn. Yes. Oke, please, Jet. Bacakan jawabannya, Jet, tapi diawali dengan kalimat yang ada di layar Miss. Silahkan. In the picture, I see the fisherman is fishing the fish. Yeah, and then? Number two, Jet. Can you see any fish on the picture? Yes. Okay, and then what is the girl doing in the picture? Is take a photo. Take a photo or take a picture. Oke, very good. Oke, very good job. Untuk describing picture, akan Miss berikan nilai. Silahkan lihat masing-masing. Selesai jam berapa? Ya, ini sudah selesai kita, sebentar lagi. Oke, dadah. You can check your score. Done. Oke, guys. Thank you. So, I think that's all for today. Nanti akan kita lanjutin lagi untuk Dictation Part 2 Hari Rabu. Ya? Oke, guys. So, thank you so much. Have a nice day. Bye. 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 Terima kasih.